Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita lanjutkan pembahasan kita Tentang kurikulum merdeka Kita kali ini membahas tentang Asesmen kurikulum merdeka Mari kita menuju ke TKP Baiklah, mari kita bahas Tentang asesmen kurikulum merdeka Seperti yang pernah saya bahas Bahwa yang namanya kurikulum itu Tidak sebatas konten Tetapi juga bagaimana cara Menyampaikan konten itu Dan juga bagaimana cara Menilai setelah konten itu Disampaikan kepada siswa Nah, cara menilai itulah yang disebut Dengan asesmen Nah, asesmen kurikulum merdeka Ini dibedakan menjadi dua Yaitu formatif dan sumatif Sebenarnya istilah formatif dan sumatif Ini sudah ada sejak lama Sebelum kurikulum 2013 Dan sebelum kurikulum 2006 Tetapi sekarang ini dimunjukkan kembali Istilah formatif dan sumatif Di kurikulum 2013 Memang kita tidak pernah mendengar Istilah formatif dan sumatif ya Tetapi yang sering kita dengar adalah Penilaian harian Penilaian akhir semester Penilaian akhir tahun Dan ujian sekolah Nah, nanti bagaimana hubungan antara asesmen formatif dan sumatif ini terkait dengan Istilah-istilah lama di kurikulum 2013 Yaitu yang istilahnya adalah penilaian harian Penilaian akhir semester Penilaian akhir tahun dan lain sebagainya Oke, sekarang kita Kita diminisikan apa itu asesmen formatif Asesmen formatif itu adalah asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran Atau di proses pembelajaran Nah, ketika dilakukan di awal pembelajaran Maka bertujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar Tetapi ketika dilaksanakan di proses pembelajaran Bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar Asesmen formatif ini itu tidak bertujuan Untuk mendapatkan nilai yang selanjutnya Dipertimbangkan ke dalam rapor Tetapi kalau asesmen sumatif Ini adalah asesmen yang hasilnya nanti akan dimasukkan Atau dipertimbangkan sebagai nilai rapor Asesmen sumatif itu adalah asesmen yang di Dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai Nah, proses pembelajaran selesai ini bisa saja Satu topik selesai dilakukan asesmen sumatif Atau beberapa topik selesai Itu juga bisa disebut dengan asesmen sumatif Atau nanti beberapa topik yang dilaksanakan di akhir semester Itu juga disebut dengan asesmen sumatif Yang jelas asesmen sumatif itu dilaksanakan di akhir pembelajaran Di akhir ini bisa beberapa topik Satu topik Atau nanti di akhir semester Nah, kalau di kurikulum 2013 Itu kan kita kenal yang namanya KD Nah, setelah KD itu selesai diajarkan Dilakukan yang namanya penilaian harian Nah, penilaian harian itu juga salah satu bentuk Dari asesmen sumatif Atau ketika satu semester itu selesai Di akhir semester dilakukan penilaian Itu juga disebut asesmen sumatif Dengan demikian Asesmen formatif Itu tidak dimaksudkan untuk mendapatkan nilai Untuk diolah menjadi nilai rapor Kemudian kalau asesmen sumatif Dimaksudkan untuk mendapatkan nilai Dan selanjutnya akan dimasukkan menjadi nilai rapor Oke, sekarang apa perbedaan asesmen formatif dan sumatif Setidaknya kita menemukan Tiga Perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif Namun tidak menutup kemungkinan ada perbedaan-perbedaan lain Selain yang saya sebutkan tiga ini Pertama, kita tinjau dari tujuannya Asesmen formatif itu Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu belajar Tetapi kalau asesmen formatif mengetahui hasil belajar Tadi saya katakan bahwa formatif itu bisa dilakukan di awal Bisa dilakukan di proses pembelajaran Di awal tadi bertujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa Dan di tengah-tengah proses pembelajaran Bertujuan untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar Dan keduanya ini adalah untuk meningkatkan mutu belajar Tetapi kalau asesmen formatif bertujuan untuk mengetahui hasil belajarnya Karena hasil maka nanti akan mendapatkan nilai yang selanjutnya akan diolah Menjadi nilai rapor Karena asesmen formatif ini tujuannya hanya meningkatkan untuk belajar Maka nilai yang kita dapatkan itu tidak dimaksudkan untuk menjadi pertimbangan nilai rapor Kemudian kaitannya dengan nilai ini terkait dengan nomor satu ya Tidak sebagai pertimbangan nilai rapor Kemudian kalau sematif sebagai pertimbangan nilai rapor Ini terkait dengan tujuannya Memang tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu belajar Untuk yang formatif, untuk yang sematif mengetahui hasil belajar Tentu ini berkaitan dengan nilai Terkait sekali lagi bahwa untuk asesmen formatif tidak sebagai pertimbangan nilai rapor Tapi kalau asesmen sematif dipakai sebagai pertimbangan nilai rapor Kemudian waktu pelaksanaan Asesmen formatif dilakukan di awal atau dalam proses pembelajaran Tetapi kalau asesmen sematif dilakukan di akhir pembelajaran Di akhir bisa satu topik, dua topik, tiga topik Atau di akhir semester Nah sekarang teknik asesmen Nah teknik asesmen ini banyak sebenarnya Di kurikulum 2013 juga sudah dibahas Tentang teknik asesmen Ada teknik pengamatan Kemudian tes, asesmen diri atau penilaian diri Asesmen antar teman sejawat Dokumentasi, wawancara, busener, produk, unjuk kerja, protokolio, dan penugasan Nah dari masing-masing teknik ini Ada beberapa teknik yang cocok digunakan untuk asesmen awal pembelajaran Ada beberapa cocok untuk asesmen proses pembelajaran Ada juga yang cocok untuk asesmen sematif Misalkan kalau pengamatan Ini cocok untuk dilakukan di awal pembelajaran Karena pengamatan ini bisa memperoleh gambaran Sejauh mana kesiapan siswa Untuk melaksanakan pembelajaran Tetapi ketika teknik produk ini tidak cocok Untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa Atau untuk dilakukan di asesmen formatif awal pembelajaran Begitu juga Unjuk kerja Unjuk kerja ini tidak cocok Dilakukan untuk asesmen formatif awal pembelajaran Karena belum diajarkan Tidak mungkin anak-anak atau siswa itu melakukan unjuk kerja Nah kemudian dokumentasi misalkan Ini cocok ketika dilakukan untuk proses Asesmen formatif awal pembelajaran Karena dokumentasi ini bisa menggali dari nilai rapor siswa sebelumnya Atau nilai topik sebelumnya Itu bisa digali untuk mendapatkan Kemampuan awal siswa Nah selanjutnya Dari teknik-teknik ini bisa kita pilih-pilih Mana yang cocok untuk asesmen formatif awal pembelajaran Asesmen formatif proses pembelajaran Dan asesmen sumatif Untuk yang formatif Awal pembelajaran Itu yang cocok adalah menggunakan pengamatan Wawancara Tes Dokumentasi Dan quizner Tes disini bukan tes Tes awal atau pretes Kita mungkin sudah mengenal yang namanya pretes atau tes awal Dimana Yang diujikan itu adalah materi-materi yang akan diajarkan Tetapi ketika melakukan tes Nanti yang diujikan itu bukan materi yang akan diajarkan Tetapi materi para syarat yang sudah dipelajari oleh siswa Sehingga kita akan mengetahui kesiapan atau kebutuhan belajar siswa Nah dokumentasi ini bisa saja mengambil dari nilai-nilai Pokok bakasan atau topik materi-materi sebelumnya Atau mengambil dari nilai-nilai dokumen berupa rapor Nah quizner ini berarti menjajaki Menanyai anak berupa Pertanyaan-pertanyaan bisa tertulis Bisa lisan Kemudian asesmen formatif proses pembelajaran Ini bisa pengamatan Bisa asesmen diri Bisa asesmen antar teman sejawat Misalkan pengamatan ketika anak lagi mengikuti diskusi Ketika anak lagi paparan Itu kita bisa amati Dengan pengamatan itu Maka kita bisa mengetahui apakah tujuan pembelajaran Sudah tercapai atau belum tercapai Karena asesmen formatif proses pembelajaran Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan belajar siswa Begitu juga asesmen diri ini juga bisa kita lakukan Ketika asesmen formatif proses pembelajaran Nanti dengan anak menirai diri sendiri Maka anak akan tahu Mana yang sudah dikuasai Mana yang belum dikuasai Dan itu bisa dibaca oleh guru Nanti guru akan melakukan tindak lanjut Apa pelakuan yang selanjutnya akan diperbuat Nah kemudian asesmen sumatif Ini bisa menggunakan tes Bisa menggunakan produk Punjuk kerja Portfolio Maupun penugasan Nah Dengan produk kita bisa menilai Kualitas produk Dari kualitas produk bisa kita menilai Ke potensi sewa apakah Tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum Dengan unjuk kerja itu juga bisa kita nilai Apakah anak itu sudah Mampu menguasai tujuan pembelajaran Portfolio juga begitu Penugasan juga begitu Jadi ketika kita menggunakan tes Produk Unjuk kerja Portfolio dan penugasan Harapan kita Kita sudah mampu mengambil nilai Dari Teknik-teknik penilaian tersebut Atau teknik-teknik asesmen tersebut Nah berikutnya sekarang Apa kaitan dengan penilaian harian Penilaian akhir semester Penilaian akhir tahun Yang konsep ini ada di Kurikulum 2013 Nah Istilah-istilah ini Walaupun tidak disebutkan Di dalam standar proses Atau standar penilaian Juga tidak disebut dalam Kepmen 262 Juga tidak disebut dalam Panduan Pembelajaran dan asesmen Istilah-istilah ini Tetap saja boleh dipakai Ketika misalkan satu topik Selesai kita ajarkan Kita melakukan Asesmen sumatif Itu kalau dulu disebut penilaian harian Sekarang disebut Asesmen sumatif Itu istilah penilaian harian Juga masih bisa kita pakai sebenarnya Nah begitu juga penilaian pas Pas ini kan sebenarnya penilaian sumatif Tetapi di akhir semester Nah penilaian akhir tahun ini juga sebenarnya adalah penilaian sumatif Yang dilakukan di akhir tahun Jadi ketiga istilah ini Jadi ketiga istilah ini Boleh dipakai Di Kurikulum Merdeka Tetapi kalau kita tidak mau pakai Istilah ini juga ada masalah Kan Merdeka Pakai boleh Tidak pakai juga Boleh Oke saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh